Kenapa aku pisahkan engkau dengan Yusuf? Ingatkah engkau Waktu itu engkau pernah membakar daging Ketika engkau membakar daging Bau daging itu dicium oleh tetanggamu Sehingga tetanggamu memiliki rasa keinginan untuk memakan Karena sebab itulah aku pisahkan engkau dengan Yusuf Bayangkan coba Jarang ada yang tahu Singkat cerita Butalah kedua mata Nabi Allah Yusuf Karena sering menangis Ditinggalkan Nabi Allah Yusuf Akhirnya apa? Nabi Allah Yusuf ambil bajunya Baju Nabi Allah Yusuf Diambil, diusap di matanya Dicium Sembuh kedua mata beliau Apakah beliau mengkutuskan baju Nabi Yusuf? Itu yang buddhamak yang zaman Tidak usah jauh-jauh Bilal Ibn Rabah Semenjak wafatnya Rasulullah SAW Bilal Ibn Rabah tidak mau tinggal di Madinah Kenapa? Karena selalu teringat Rasulullah SAW Beliau pergi hijrah Selama dua tahun beliau bermimpi ketemu Rasulullah SAW Ya Bilal Wahai Bilal Kekasih tidak akan meninggalkan Kekasih Dua tahun kau tidak pernah menjumpal Datanglah kepada Datanglah Bilal Ziarah ke makam Rasulullah SAW Dipeluk, dicium, diusap Nisan Rasulullah SAW Matunya Apakah mengkutuskan? Dua Ja'at imra'atun ila Aisyah RA Fakolati Aisyah ikshifli gabrin Nabi SAW Bakasyafat Fadafalat Fabakat Hatta matat Datang seorang wanita Disa datang Aisyah Wah Aisyah Bukakan bagiku Kuburnya Rasulullah Karena Nabi dan Rasul Dimana beliau meninggal Harus disitu dimakam Contoh Kalau meninggalnya dibawah pohon kurma Jadi dibawah pohon kurma itu Tidak boleh ditindah Rasulullah meninggal di kamarnya Disa datang Aisyah Maka beliau dimakamkan di kamar itu juga Tidak boleh ditindah Makanya dibukakan Masuk Dia nangis Nangisnya itu sambil Hatta matat Sampai dia mati saat itu juga Mati Langsung mati Kenapa? Saking rindunya sama Rasulullah Dia pengen mati Kita mau rasulullah Apakah dengan dia Masuk disitu Menangis Mencuri Mengguduskan Yang penting Tinggalkan apa yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada nabi-nabi mereka Itu mengangkat nabi mereka Sebagai Terus bagaimana dengan syair Dalam Dalam Sayyidul Afqar Kitab Sayyidul Afqar Jelaskan Gumblil mu'allim Wafihin tabjila Ka dal mu'allim An yakuna rasulah Coba Gumbl berdirilah Sambutlah gurumu Dengan penghormatan Kenapa? Ka dal mu'allim An yakuna rasulah Karena hampir-hampir Guru itu Seperti seorang Rasul Hampir-hampir Guru Hampir-hampir Guru itu Seperti seorang Rasul Jadi kalau orang yang Bermikirannya zempit Makanya Ana Ana lebih baik Ngobrol sama satu orang yang Benar Yang lurus Yang pintar Daripada Seribu atau Sepuluh ribu orang Tapi Orang bodoh Dan Tidak sadar Tidak tahu Kalau dirinya bodoh Nah orang kalau bodoh Dan tidak sadar Kalau dirinya bodoh Bagaimana? Kita mau memberikan dia Petunjuk Serangkan dia bodoh Dan tidak tahu Bukan tidak maku Tidak tahu Kalau dirinya bodoh Orang kalau bodoh Dan tidak sadar Tidak tahu dirinya bodoh Berarti dia tidak mau belajar Orang rasa pintar Peran bodoh Karena pending ngobrol sama satu orang Tapi Tidak tahu Jangan pulih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!